dua ini sok depannya tuh guys bocor halo guys bagi gen mi oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo hai semuanya selamat pagi siang sore malam aduh ini anginnya enak banget oke guys jadi hari ini gue bakalan ngebahas lagi tentang skyweb mungkin ada yang bertanya-tanya kemarin kemarin ada yang komen katanya kok bang kenapa bas terus skyweb karena apa ya karena gue lagi seneng aja gitu gue apa ngebangun motor ini gitu jadi yang punya skyweb sama yamaha r15 mungkin karena gue pake r15 juga jadi kemungkinan vlog-vlog gue itu bakalan lebih banyak ngontainin tentang kedua motor ini gitu skyweb sama r15 tapi r15 nya belum dulu gue fokus dulu ke motor ini jadi pengen apa ya pengen bener-bener fokus dulu motor ini diapain aja pake apa aja dirubah apa aja pasti gue bakalan apa ya bakalan kasih tau ke kalian semua oke gitu jadi hari ini gue bakalan ngasih tips ke kalian ketika mungkin ada temen-temen disini yang pengen minang motor ini nih skyweb nih jadi gue bakalan ngasih tau beberapa tips yang dibilang dibilang kalian harus cek dulu ini sebelum kalian beli jadi oke lah langsung aja jangan lama-lama bacetnya oke guys jadi yang pertama yang bakalan gue kasih tau ketika kalian ingin beli motor ini apa aja yang harus di cek yang pertama kalian harus cek dulu ini menurut gue ya cek dulu bodi-bodinya dulu guys bodi-bodinya dulu kalian harus bener-bener cek itu komplit apa enggak gitu jadi kalian harus tuh pokoknya harus komplit aja kalau bisa harus komplit karena kenapa gue bilang ini harus di cek sama kalian karena ini bodi-bodi skyweb sekarang itu harganya lumayan guys lumayan udah pada naik lah pokoknya udah pada mahal-mahal guys jadi kalian harus perhatiin semua gitu soalnya kan kalau skype itu banyak banget lapisan-lapisan gitu ini ini juga kan ini kepisah tuh takutnya gak ada gitu bagian bawah oke ini kalian cek lah jadi pertama itu kalian harus cek bagian bodi bener-bener harus komplit oke punya gue ini kebetulan alhamdulillah komplit semuanya cuman ini ada patah aja disini nih tapi ya udahlah gak apa-apalah jadi masih ya kelihatannya agak kurang enak aja sih oke guys next selanjutnya yang kedua oke guys untuk yang kedua jadi kenapa gue bakalan ngasih tau kenapa sih tipsnya seperti ini jadi bukan cuma STN KB itu mah semua motor pun harus kalian cek ya jadi ini mah yang kedua ya langsung aja lah yang kedua biar gak banyak pas-pasih yang kedua kalian harus kalau bisa sepion tuh harus ada yang orinya ya guys sepion harus ada kenapa gue bilang sepion harus ada ini punya gue kan bukan ori nih masalahnya nyari yang orinya tuh agak susah guys walaupun ada itu pasti bakal mahal banget ya itu kalau gak salah pasangin sekitar 250 ribuan jadi kalau bisa kalau kalian pengen lagi nyari misalkan gak ada sepionnya coba deh tanyain sepionnya mungkin aja masih ada atau tersimpan gitu karena lumayan harganya udah naik kalau ini yang ketiga tuh kalian harus lihat perhatiin si bodi-bodi yang apa ya yang nih yang rapetan-rapetan gini nih ini usahain usahain ya ini ini tuh gak pada rendang gitu pada rapet-rapet kayak gue lah nih yang body-body ini tuh usahain masih pada rapet kayak gini gitu jadi biar gak pada renggang guys soalnya kebanyak kejadian yang beli temen-temen di skyweb juga ininya tuh pada kurang rapet pada nga-nga gitu kayaknya itu patah mungkin atau apalah bagian dalamnya dan ini juga gak tau nih punya gue tuh kayak gini tuh liat ini kurang rapet tapi nanti ini soalnya belum pernah di apa-apain sama gue belum pernah dibongkar pun belum gitu jadi kalau bisa usahain pada rapet-rapet ini aku sedikit jadi biar enak aja ngeliatnya gitu pas kalau misalkan kalian mau turun cat ulang tuh enak tuh pada rapet semuanya jadi rapih kan yang keempat mungkin ini mah keliatan ya cek Mika ini nih Mika Lampu karena kebanyakan Skyweb itu rata-rata Mika Lampunya udah pada pudar ya guys pada gimana sih udah warnanya udah kuning lah gitu jadi kalau bisa kalian cek untuk yang kelima kalian cobain bagian kaki-kaki shockbreaker terutama ya shock ini shock belakang dan shock depannya coba kalian apa ya dibilangnya ya coba aja lah empuk apa enggak pakai kalau bisa buncengan berdua gitu dan Alhamdulillah punya gue shock yang belakangnya emang udah kayak keliatannya udah jelek banget tuh udah pada karatan gitu tapi ini masih empuk guys gue jujur aja shock belakangnya ini masih enak banget gitu dan untuk shock depan pun kalian harus cek juga sama sekalian apa ya namanya teh komstir atau komstir-komstir lah coba kalau kalian rasain pas jalan aja gitu cuman inget ya skyweb itu emang si stang itu emang berat jadi kemungkinan untuk kecek komstir berat pas jalan itu agak kesulit paling kalian caranya kalian taikin motornya terus kalian rem depan terus tinggal genjot-genjot aja kalau misalkan ada komstir yang kena biasanya kena gitu kayak bunyi cekrek cekrek dan itulah kalian juga cek shocknya apakah bocor apa enggak nah punya gue ini shock depannya tuh guys bocor dan ya ini jadi pelajaran lah makanya kalian harus cek benar-benar nanti paling ini gue benerin deh ke tukang shock karena gue tuh beneran apa ya dibilangnya motor tuh masih baru di gue jadi cuman pengecetan aja terus ngebenerin kemarin kan habis turun mesin juga jadi yang lainnya belum ini ya belum dibenerin lah jadi pelajaran aja buat kalian nanti yang mau minat beli skyweb nah yang keenam kalian cek rangka ya rangka sim motor kalian cek seperti ini ini mah versi gue jadi center apa enggak bagian apa bagian dari gitu tuh dari stang ke lampu terus ke sparkboard dan ke ban gitu nah punya gue tuh center sebenernya cuman si sparkboardnya ini bagian bawahnya itu apa sih namanya teh doll ya jadi kurang ke kiri dikit tuh kalau kalian bisa lihat si banyak eh tapi lurus ya dikit lah dikit 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 nah kalian juga sek bagian center depannya juga gitu sparkboard ke atas apakah center apa enggak takutnya kan bekas jatuh itu kelihatan banget gitu kayak yang apa ya namanya yang ke kiri atau yang ke kanan lah gitu lah bahasa ya kalau harus cek ini harus usahain harus dari lampu headlamp ke eh dari kepala ke tengah dan ke bawah sampai sampai ke ban apakah center apa enggak gitu oke selanjutnya jadi untuk dicek yang selanjutnya ini yang otomatis harus yang paling kalian benar-benar cek itu karburator karburator nih karburator skype itu di kiri ya beda dengan motor-motor yang lain di kiri cara ngeceknya gimana sebenarnya sih kalau skype memang penyakitnya juga di karburator jadi kalau bisa sih di ceknya kalau dinyalain pun ini enggak bakalan bisa langsam sebenarnya jadi si motor itu enggak bakalan mau langsam dan oper bbm juga jadinya borosnya minta ampun kalau misalkan si karbunya itu enggak benar jadi kalian harus benar-benar cek bagian karbu kenapa gue sangat mengwanti-wanti untuk bagian karbu karena harga karburator skyweb yang ori itu udah 700-800 lah pokoknya dan itu kan lumayan cukup mahal ya jadi kalian harus benar-benar cek bagian karbu terus banyaknya juga banyak juga yang karbunya itu emang udah diganti yang ke delapan sekarang yang ke delapan kalian harus ini cek juga bagian cuk cuk karena ini pelajaran banget gue apa ya mengesampingkan cuk itu tadinya itu enggak enggak apa ya udahlah enggak apa-apa beli kan ini enggak jalan mati tapi ini diperlukan banget kalau bisa cuknya harus masih normal karena kalau misalkan ininya udah rusak ini belinya juga lumayan guys enggak murah ya mungkin buat kalian mungkin ada yang bilang murah tapi buat gue kalau yang ori ini lumayan sih lumayan mahal lah coba ya kalau kalau ini sih umum ya sebenarnya coba kalian starter nyalain mesinnya gitu terus kalian ya gas-gas aja gitu gas-gas aja menegul apa enggak si motornya seperti itu soalnya mati dulu berisik cek takutnya ada kebul putih atau hitam itu bener-bener kalian harus cek banget karena ada temennya juga yang kejadian itu si asapnya tuh tipis ya asapnya tuh tipis putih jadi enggak terlalu kelihatan eh pas di jalan ternyata si olinya tuh udah masuk ke ruang bakar dan olinya udah habis guys jadi mau enggak mau harus turun mesin jadi kalian harus cek bener-bener karena ini motor motor lama ya motor tua jadi ya gebel-gebel dikit lah gitu oke untuk yang terakhir kalian cek bagian bawah di dalam lah mungkin kalau kelihatan apakah ada rembesan oli dari si ruang bakar karena takutnya juga packing-packingnya udah ini kan motor udah lama pakai-packingnya udah haus mungkin aja bisa olinya netes kalian bisa lihat punya gue tuh alhamdulillah kering ya guys emang udah turun mesin jadi udah oke lah siap gas lagi diperbaiki lagi apa yang kurangnya tinggal ngeberes aja lah per motor gue jadi mungkin itu aja yang gue bakalan kasih tau ke kalian kalau kalian misalkan lagi ini lagi galau nih mau beli skyway apa aja sih yang harus dicek ya mungkin mudah-mudahan bisa ngebantu walaupun sederhana tapi ini cuman kayak ini pengalaman gue lah gitu jadi pengalaman gue apa yang gue sebutin itu lumayan cukup penting untuk kalian cek dulu sebelum membeli motor ini untuk teman-teman yang punya skyway khususnya atau yang punya Yamaha 15 kalian boleh subscribe channel ini gitu karena itu bakalan jadi apa ya bakalan konten-konten gue ke depannya gitu mungkin yang 15 masih masih otw lah yang ini dulu-dulu eh yang yang saya dulu karena ini gue lagi seneng aja gitu sekarang lagi seneng untuk ngebahas motor ini dan next ke depannya gue bakalan model apa lagi mungkin jalan deket-deket ini gue pengen pelak dulu ya pelaknya ini masih orient guys warnanya silver gue pengen chat ulang nanti gue bikinin lagi videonya oke dan terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dan see you next video bye-bye thank you for watching bye boop selamat menikmati selamat menikmati